Kita awalnya seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Ombudsman Jawa Barat mendegur Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memantau ujian nasional saat sedang berlangsung. Gubernur pun yang akrab di Sapa Emil tersebut meminta maaf. Menurutnya hal tersebut dilakukannya karena telah mendapat izin dari pengawas. Beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau ujian nasional di SLB Negeri A Uyataguna, Kota Bandung saat siswa sedang mengerjakan soal. Pantauan Gubernur tersebut mendapat teguran dari Ombudsman Jawa Barat karena seharusnya saat ujian berlangsung siapapun tidak boleh memasuki ruang ujian kecuali siswa dan guru pengawas. Menyingkapi hal tersebut, Gubernur yang akrab di Sapa Emil tersebut meminta maaf. Tapi Emil mengatakan dirinya telah mendapatkan izin dari pengawas. Pemirsa Ombudsman itu Pak, yang UN itu Pak gimana? Ya, saya selama 6 tahun nggak pernah melakukan hal seperti kemarin. Jadi pertama saya minta maaf, kedua saya udah minta izin ke pengawas. Jadi itu aja. Jadi kalau itu dianggap juga keliru ya saya minta maaf. Tapi ketahun-tahun saya tidak melakukan. Kemarin itu karena disebut ujiannya dengan Braille kan, saya pengen melihat soal ujian Braille seperti apa. Dan prosedur saya kan meminta izin. Penguasa di kelas itu kan pengawas. Kalau pengawas bilang tidak memungkinkan, saya juga tidak akan melakukan. Karena pengawasnya bilang oke. Sebelumnya Emil pun memantau ujian nasional berbasis komputer di SMK Negeri 3 Bandung saat siswa sedang mengerjakan soal.